Pemirsa di Kecamatan Pudak dan Pulung Ponrogo cukup dikenal dengan peternakan sapi perah. Bahkan setiap tahun bisa memproduksi jutaan liter susu. Seperti apa sentra peternakan sapi perah tersebut berikut liputan selengkapnya. Kabupaten Ponrogo selain dikenal dengan budayanya, juga dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi. Dua kecamatan yaitu Pudak dan Pulung cukup lama sebagai sentra peternakan sapi perah. Menurut data Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponrogo, susu sapi perah di Kecamatan Pulung dan Pudak mampu menghasilkan 7.387.258 liter per tahunnya. Bahkan produksi susu diklaim mempunyai kualitas super. Terbukti beberapa produsen susu terkenal mengambil susunya dari Ponrogo. Menurut Budi, salah satu peternak di wilayah Pulung selain memerah susu, para peternak juga memelihara sapi perah untuk diternakan. Sehingga kebutuhan akan sapi perah bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Perkembangan sampai hari ini khususnya peternakan sapi perah sangat-sangat digemari, diminati sejumlah kalangan peternak, petani khususnya ya. Hari ke hari ini populasinya bertambah. Dari peternak susu, peternakan pembibitan, terus pembesaran gibet, dari pedet ke menginjak remaja, terus pembuatan bundingan, terus pembuatan pembenian reproduksi, sampai bisa diperah. Rata-rata menghasilkan berapa mas? Kalau per hari atau? Kalau khususnya lokalan Ponrogo, satu ekornya itu minimal 15 liter. Saat ini peternakan sapi perah dari pulung dan pudak berkembang cukup pesat, bahkan mampu berdampak pada ekonomi masyarakat. Selain itu, para peternak juga berharap ada peran pemerintah agar peternakan sapi perah di Ponrogo bisa terus maju. Ega Patria, JTV Ponrogo